Kita bisa berbicara, kita bisa berbicara. Kita akan bergerak atas nama Alaskar Sidrijala yang berdasarkan adanya kuasa dari saudara Pak Ricard. Ada pun namanya yang kita pegang itu adalah putusan dari Mahkamah Agung dan pembacaan eksekusi 2018. Berarti ada kendala-kendala yang di... Kendalanya yang kita kerjakan kemarin itu adalah adanya pihak yang merasa memiliki. Berdasarkan katanya ada surat proponding. Kita sudah telusuri, ternyata kan situ bukan proponding. Itu bukan proponding. Ini kan kalau berbicara kejelasan hukum itu kita kan harus sudah fakta. Apalagi ini kita sudah proses masalah hukum. Adanya pembuktian, adanya berita acara eksekusi, penetapan eksekusi, sampai pembacaan, pelaksanaan eksekusi. Ada jurusita dan ada polisi. Jadi kita mau minta juga kejelasannya mereka yang menduduki. Apa dasar Anda yang sampai-sampai sekarang ini Anda tidak mau menduduki barang ini dan tidak mau keluar? Jadi harapan tau untuk mereka supaya bisa... Ya ke depannya ini kan kita sudah mulai adanya dari siapa polis lain ini. Kita mau mempertanyakan juga. Tapi waktu kemarin ini kita sudah koordinasi. Itu masalah persoalannya nanti kita komunikasikan. Adanya pembuktian itu nanti. Adanya pembuktian, adanya putusan, sampai penetapan eksekusi. Ini ada pun namanya penjelasan dari pihak kami mengenai putusan dan penetapan. Itulah bagai alat mati kami. Seperti kendala-kendala yang di... Insya Allah kalau sementara ini kita... Kalau kendala itu bagian dari pekerjaan kami itu sebenarnya. Jadi itulah Laskar Sinti Jala. Mencarikan juga. Sebenarnya kita hatikan pembicaraan. Iya, mati. Itu. Tidak, teman-teman ya kalau kita juga. Agar Aji tahu bahwa saat ini sudah berproses umum. Kenapa? Kenapa saya masuk di sini? Harus dulu Pak Aji. Atas dasar proses umum yang sudah berjalan. Jadi kita bisa kaya mau paham ke dalam. Jadi saya kesini dulu. Kita yang seluruh, Kak. Kebaran-ananya Aji di sini mungkin sebagai tamu. Ya bisa kita berputusan. Sebenarnya kita berdapat penjalan, Pak Tengah. Kita yang enggak. Tidak, enggak. Tidak, enggak. Tidak, enggak. Tidak, enggak. Tidak, enggak. Kak Kisah di sini, di Sinti Jala ini sebagai apa? Saya di Sinti Jala sebagai wakil sekretaris umum pengurus di Laskar Sinti Jala. Mungkin ada masukan, Kak, mengenai kegiatan hari Jumat kemarin? Iya, jadi hari Jumat kemarin kami melakukan aksi berdasarkan kami punya legalitas itu. AJB. AJB kami ini sudah teruji secara hukum dan sudah berproses hukum. Jadi kami ini punya putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, dan mahkamah agung, inkrah. Ditambah lagi dengan berita acara eksekusi dari pengadilan. Jadi sementara lokasi yang kami lakukan pendampingan hukum ini berada di depan gelail, jalan Sultan Hasanuddin. Terus sekarang itu sementara ini lagi dipasang polis lain dari pihak aparat kepolisian. Harapan saya, karena dengan legalitas kami yang jelas dan kuat, secara juridis dan de facto yang ada, kami memang berhak menduduki dan menguasai tempat itu. Karena secara legalitas memang kami yang punya. Di sana... Tapi sekarang enggak penguasaan lokasi? Penguasaan lokasi sekarang dipasang polis lain dan polisi menganggap status quo. Jadi di sini yang kami bingung, kenapa status quo? Jadi logikanya ini begini, kami mau memasuki rumah kami, tapi tidak bisa dengan adanya garis polisi ini. Nama saya Aksan Pradana. Saya selaku LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat dari Laskar Sinti Jala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.